Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman, meyakini hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi Dodo bisa membaik. Apalagi, kedua pihak punya sejarah hubungan yang panjang. Jokowi lahir dan besar dari partai berlambang banteng itu. Kalau sekarang ya, misalnya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, mereka kan dalam satu rahim politik yang sama ya. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi PDI Perjuangan. Saya pikir besar sekali kemungkinan ya, akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan menangkan PDI Perjuangan. Habibur Rohman lantas menyinggung sejarah hubungan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, keduanya bersaing secara sengit sebagai calon presiden. Namun, pada akhirnya, Jokowi dan Prabowo tetap bisa bersatu. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Jokowi. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin lah. Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo musuh pebuyutan ya, berseteru terlibat konflik yang sangat antagonis, ternyata kan bisa ketemu juga. Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Pak Jokowi.